Intro Mama Mama Kece, awal bulan suci Ramadan ini ternyata jadi momen spesial untuk keluarga kecil Ustad Kondang Riza Muhammad dan istrinya yang jelita Indri Giana. Selama ini citra Ustad Riza dikenal sebagai membalik kondang yang selalu memukau di atas mimbar dakwah. Tapi ternyata citra itu pupus seketika saat sang Ustad muda berlesung pipit itu menemani putri sematawayangnya Zulaika Ngabuburit. Di luar dugaan, ternyata ada beberapa momen unik dan spesial yang memperlihatkan sisi-sisi kebapaan Ustad Riza yang jarang terlihat di depan publik. Yang pertama, Ustad Riza tak sungkan menemani putrinya menunggangi boneka binatang yang ukurannya lebih kecil dari tubuhnya. Hai, Pak Mirza Zulaika suka naik ini. Hmm, dia tahu itu bebek. Itu amat, itu namanya apa? Ini apa? Zulaika, Zulaika ini apa Zulaika? Zulaika? Ini dadah mana? Ini apa sih? Anaknya dinosaur. Ini kesukaan Zulaika, Pak Mirza. Zulaika hari ini mau naik gendasaurus. Ayo. Itu kegagalan Zulaika atau abinya? Sebenarnya sih pengen. 52 ya? 25-1. 25-1. Ayo, siap-siap. Ini gak mau dia bertegangin. Pegang sendiri. Dia gak mau dipegangin, Pak Mirza. Dia megang sendiri. Saya cuma bantu mencetak aja sama pengarakan. Lucu sekali ya. Menyaksikan Ustad Riza yang biasanya serius berdakwah, tiba-tiba larut dalam permainan anak-anak. Mama-mama kece pasti setuju kalau aura kebapaan terpancar. Nah, momen spesial kedua yang buktiin kuatnya sisi kebapaan Ustad Riza adalah senang memborong baju dan boneka untuk putrinya yang kini berusia 2 tahun. Miki, mau Miki, mau Miki gak? Mila. Mana? Ini, seleka-leka, Miki, seleka. Seleka? Ini, seleka. Seleka? Miki. kucing malah, kucing malah gileke? gileke gileke kan ini udah punya gileke kayak gini iya Miki? gileke apa Miki? gini gini yang mana? oh ini katanya kuning ini kuning, cuma ini yang umuran 4 tahun ini dia peminsan emangnya warnanya kuning tapi kok gak ada tangannya sayang? gak ada lagi silahkan silahkan eee mesti pake jaket ya biar gak kebuka ya di tengah-tengah kesembuhan dan jadwal yang sangat padat quality time sangat penting walaupun segera mengajak dia jalan-jalan ke mall cariin baju yang lucu-lucu nemenin uminya cari baju juga atau sekedar makan sedikit aja bagi saya waktu 2 jam itu adalah quality time yang bagus wah 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 besar sekali rasa sayang Ustadz Riza untuk Zulaika bikin mama-mama kece meleleh ya nah momen spesial ketiga sisi kebapaan Ustadz Riza sesuai dengan keahliannya yaitu mengajari Zulaika mengaji dan sholat eh Zulaika haliuuuu baaa buka tas ya saaa nah untuk melatih Zulaika sholat biasanya kan karena dia lebih intensif sama mamanya mamanya sering beliin mukena yang sama dengan mamanya kalau mukenanya coklat, dia juga coklat dipakai ketika mamanya sholat, dia ikutan sholat ketika mamanya rupuk eh Allahu Akbar gimana? Allahu Akbar eh gimana? makanan iyaa makanan 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 saya berikan mainan-mainan yang seperti tadi ada ikrok ikrok balok ya kemudian permainan-permainan yang menunjukkan huruf-huruf jaiyah sehingga ia mengenal bukan cuma mengenal tapi sejarah pelafatan dia juga bisa abatasa bahkan ketika santai ketika mamanya berinteraksi dengan dia mamanya baca surat al-fatihah dia ngikutin ayo Allahu Akbar lagi sama Abi lihat Abi Allahu Akbar hihihi ini iya, sih perkataan ayo, ayo lagi sama suju dia muter-muter gak apa-apa? jadi kalau suju itu lihat Allah Allahuakbar Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Allahuakbar Kok dia gak sujud? Silahkan sujud Jodoh Ayuhu Gini, sini, sini Gimana? Allahuakbar Gimana? Allahuakbar Biasanya mau pemirsa kalau kita sujud Dia sujud Allahuakbar Allahuakbar Gini 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 Gini